Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang masuk. Ini di-order untuk Hyundai Santa Fe 2019. Level kelas mobil ini, lampunya sebenarnya sama seperti Wuling Almas. Hyundai Santa Fe juga ada tipe-tipe tertentu yang aslinya dari pabrik menggunakan D-LED. Atau menggunakan LED. Tetapi Hyundai Santa Fe di Indonesia masuk bukan versi yang full spec kalau menurut saya. Jadi lampunya itu bukan versi LED bawaan pabriknya. Adalah versi halogen menggunakan HB3. Tetapi dealer mengganti mobilnya dengan LED aftermarket. Jadi seakan-akan bahwa mobilnya sudah menggunakan LED. Hyundai Santa Fe 2019. Saya tidak tahu ada spek apa saja di mobil Hyundai karena saya tidak memahami. Tetapi aslinya adalah menggunakan bolam halogen dealer merubah tersebut menggunakan lampu LED aftermarket. Banyak yang mengeluhkan tidak terang. Nah, versi proyektor dari Hyundai Santa Fe ini sama seperti Wuling Almas. Atau satu lagi mobil apa itu Eropa, Renault atau apa. Nah, itu bolamnya sama. Tipenya adalah HB3. Jadi ini sebenarnya bisa dipasang untuk Wuling Almas. Dan Hyundai Santa Fe atau apapun yang menggunakan proyektor tipenya adalah HB3. Bolam ini asli untuk proyektor tersebut. Itu bukan bolam Modifan atau bukan bolam-bolam yang dibikin asal nemplok bukan. Tetapi memang bolamnya asli. Nah, apa sih bagusnya dari bolam ini untuk mobil Hyundai Santa Fe tersebut atau Wuling Almas? Ya, jadi buat Anda yang mempunyai Wuling Almas bisa membeli bolam ini. Nah, Wuling Almas sendiri di Indonesia itu lahir ada yang versi tinggi dan versi rendah. Nah, versi yang tinggi itu sudah asli led bawaan pabriknya. Ada yang versi menggunakan halogen. Nah, Anda bisa beli tipe ini. Saya tidak tahu tipe mobilnya apa karena yang saya tahu adalah mobil Toyota tipe G, tipe E, tipe V, tipe Q. Kalau di Wuling mungkin ada tipe Smart Enjoy, ada tipe RS atau apa. Ya, intinya yang masih menggunakan halogen lah ya. Nah, Anda bisa order tipe ini. Bolamnya adalah HB3. Nah, bolam ini adalah bolam yang paling terang yang saya punya saat ini di 2022 bulan April. Ini bolam 55W real. Warnanya adalah 6000 Kelvin warna putih. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL. Ya, terlihat di kamera ada logonya JL. Dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, Jung Kiwenas Juragan Lampu. Ya, Anda bisa beli bolam ini silahkan WhatsApp saya 0898-269-3838. Buat Anda yang percaya dengan saya atau yakin dengan saya ya Anda tinggal langsung transfer BCA. Kalau Anda ragu dengan saya ya Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nanti saya akan kasihkan link-nya untuk Anda beli. Silahkan WhatsApp dulu. Kenapa? Karena saya butuh Anda untuk mobil apa, tipenya apa. Jangan Anda sendirian order kalau Anda belum yakin. Kalau order salah tipe, barang sampai, pasti Anda komplain. Pak, Bapak jual barang nggak bisa dipasang di mobil saya. Padahal yang order kan sesuai tipe itu yang Bapak, bukan saya. Tapi tetap kita sebagai penjual disalahkan. Nah, saya menghindari hal tersebut. Ya, karena akan dikirim balik lagi Anda mesti keluar ongkos kirim. Dan saya akan ngirim balik lagi akan keluar ongkos kirim. Segala macam. Yang kaya siapa? Yang kaya adalah ekspedisi, bro. Yang rugi siapa? Yang rugi saya dan Anda. Nah, saya menghindari itu. Makanya Anda WhatsApp dulu. Jadi, bukannya saya pelit, ngasih link. Tidak. Anda bisa cari saya, Junki WNS Juragan Lampu di YouTube, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Silahkan. Ya, tetapi saya menghimbau untuk Anda WhatsApp dulu. Supaya kenapa? Supaya Anda nggak salah beli tipe. Karena tipe tahun mobil berbeda, kadang-kadang lampu berbeda. Ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Kita review bolam ini. Bolam ini 55 Watt, 6000 Kelvin. Bolam ini paling terang, yang saya punya saat ini. Bolam ini sudah menggunakan teknologi double heat copper pipe. Double heat copper pipe ini versinya lebih besar, tabungnya. Jadi, lebih cepat untuk membuang panas atau menarik panas dari bolam. Dari chip lednya. Kipasnya juga sudah lebih besar dibandingkan tipe kompetitornya lainnya. Ya, lebih besar. Dan yang penting adalah bolam ini adjustable. Karena mobil tersebut proyektor, nanti harus dipasang adalah vertikal. Nah, bagaimana cara men-setting vertikalnya, Anda yang sudah beli silahkan WhatsApp saya. Saya akan pandu pemasangannya. Nah, soket juga tinggal colok karena headlampnya ada tutup. Kalau led yang ada driver, pasti akan meribetkan Anda untuk pasang atau nanti tidak bisa ditutup. Anda mesti coak-coak. Nah, sedangkan ini tinggal colok dan ini kabel bisa di dalam tutupnya. Jadi, tutupnya bisa terpasang dengan sempurna atau dengan originalnya. Ya, seperti itu. Bolam ini adjustable, saya sudah bilang, 360 derajat. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu sensor-sensor atau mengganggu radio mobil Anda. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Bolam ini akan menurunkan dia punya watt-nya jika suhu ruangan panas. Jadi, kalau panas dia akan turun watt-nya di 42. Kalau suhu ruangannya temperatur sekitar dingin, dia akan maksimal di 55 watt. Jadi, bolam ini tidak ngedrop. Bolam ini adalah adjustable watt-nya. Naik turun. Bergantung suhu temperatur di lingkungan. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan, ini double heat cooper pipe. Double heat cooper pipe ini heat cooper pipenya sudah lebih besar. Jadi, untuk menarik panas lebih besar, lebih cepat. Kipas angin juga diameternya lebih besar. Driverless. Tinggal colok soket. Ya, colok soket kalau dicolok begini tidak nyala, ya Anda tinggal balik. Ya, seperti itu. Jadi, tidak perlu takut untuk terbalik rusak atau bagaimana. Tidak perlu takut, Anda tinggal bulat-balik saja soketnya. Ya, bolam ini 55 watt, bro. Real. Bolam ini lebih terang, ya, 6,5 kali daripada bolam halogen standar. Bolam Hyundai aslinya itu menggunakan halogen. Tetapi di Indonesia, kan saya sudah bilang, dealer menggantikan aftermarket dengan menggunakan LED. Nah, LED-nya itu produk dari mana tergantung kerjasama dealernya tersebut dengan brand apa. Nah, kebanyakan kalau sudah seperti begitu, pasti dealer mengejar harga murah. Mengejar harga murah, pasti LED-nya itu level-nya level rendah. Yang penting warnanya putih, kan. Customer tahunya mobil sekarang adalah warna putih. Masa Hyundai 2019 warnanya lampunya masih kuning? Nah, dealer menggantikan, gitu loh, dengan LED. Tapi LED-nya kalau Anda berharap banyak dari originalnya, pasti nggak mungkin ini. Nggak mungkin oke. Nah, kalau Anda punya budget dan Anda mau ganti dan lebih terang, Anda bisa beli tipe ini, ya. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL dan di sini ada stiker segel garansi Juragan Lampu. Pemasangan tinggal PNP, ya, saya sudah bilang. Dan jangan lupa barang sampai Anda pasang, saya beritahu supaya hasilnya lebih maksimal atau lebih baik cara pemasangannya benar atau salah, ya. Karena ini adjustable, ya. Syarat bola yang bagus itu adalah harus adjustable. Dan bayangan gelap harus kecil. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Jadi, sangat-sangat, sangat-sangat mantap, lah, itu untuk proyektornya, ya. Untuk proyektor Wuling Almas atau Hyundai Santa Fe. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Aduh, susah banget ini soket, ya, capitan buaya ini, ya. Nah, ini bayangan gelapnya, Anda lihat. Kecil, ya, bro, bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus, ya. Bayangan gelap LED ini kecil, lah. Karena kenapa? Kebanyakan LED di pasaran dengan double heat copper pipe itu, kebanyakan bayangan gelapnya besar daripada yang tadi saya tunjukkan. Kenapa bisa besar? Karena di sini ada satu batang tembaga itu, heat copper pipe-nya mengganggu sebenarnya cahaya. Nah, versi yang ini adalah versi frameless. Jadi, bayangan gelapnya bisa kecil, ya. Seperti itu. Oke, spesifikasi bolam ini sangat tinggi, dan ini bolam baru yang kita launching, yang kita punya yang paling terang, ya. Saat ini 55 watt real dan tidak ngedrop. 6000 Kelvin, tetapi dari testimoni, 6000 Kelvin-nya ini masih ada kuningnya. Kenapa perlu ada kuningnya? supaya hujan masih tembus, ya. Seperti itu. Oke, ya. Tinggal colok soket driverless. Jika Anda berminat, bisa WhatsApp saya, ya. Di 0898 269 3838. Oke? Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati